Waduh Anjir Lalu 10 menit Kayak apa ini Si Giblik Wah Halo Mantro ketemu lagi di channelnya Si Muni kita kali ini akan membahas game Egg of Empire 4 Buat teman-teman yang punya GPU kentang Kayak gua di 4GB Lu akan kena warning Tapi ga usah khawatir Lu bisa setting secara manual Nanti dikasih petunjuknya Dari websitenya Egg of Empire Oficial Jadi kalo misalkan kena warning Kalian bisa setting Untuk di dalam folder game nya Nah ini caranya Kalian bisa coba Tengok aja langsung sendiri Itu pun kalo memang GPU nya Masuk ke dalam minimum spek Jadi hati-hati Jangan sampai kalian salah juga Untuk setting nya Karena ini bisa menyebabkan Kesalahan patah Bro Oke Kalian bisa pelajari sendiri Ini ga susah juga Yang pasti sih Kita akan langsung Control Cek Gameplay nya seperti apa Dan memang kalo memory kalian RAM nya Menggunakan DDR3 Atau DDR4 Itu minimal nya adalah 8GB Bro Dan Untuk Grafis nya Aku setting ke medium Jadi ga burik-burik amat ya Yang pasti sih permainannya lancar aja Oke Langsung Let's go Bukan loading yang ga sebentar Ini gua pasti skip-skip aja Gila lama banget Dan Welcome to xf empire 4 Bro Makasih banyak gua ucapin gua bisa mainin game ini Karena dikasih oleh temen gua Bro cloud snap jet Makasih ya bro yang udah support Dan jangan sampai lupa kalian pada saat mulai itu Brightness nya agak di gedein dikit lah ya Agak-agak dicerahin dikit Karena emang ini agak gelap Gak tau ya kalo pake monitor yang mahal Ataupun yang bagus Di atas LED itu udah pasti lah Perfect ga mungkin perlu lagi nambahin itu Karena itu udah standarnya ya Ya sudah Awalan tuh kita pasti ngikutin tutorial dulu Gua pengen tau bedanya apa Untuk secara basic ya Kita kan bahas basic doang Di game pertama ini konten Jadi Kalaupun misalkan ada Ya perbedaannya kita akan bandingkan dengan Egg of empire 2 ya Yang HD ataupun yang lawas ya Karena Setau aku ngeliat Apa Informasi dari Oficial resminya itu Engine yang digunakan Tetap menggunakan engine Egg of empire 2 Ingat bro Jadi temen-temen yang udah expert di Egg of empire 2 Lo gak akan Bingung lagi untuk mainin game ini Ya cuman tampilan grafisnya Memang lebih oke bro Dibandingkan Egg of empire 2 yang HD ya Yang hanya Lebih halus dikit Kalo ini bener-bener Berbeda banget Dari jenis bangunannya Dan dari Cara gerak Karakternya juga Ini gua liat Ini kebilang cepat Padahal belum di upgrade Jamannya masih town center Jaman pertama Jadi Ini kayak seakan-akan udah di upgrade Kalo di Egg of empire 2 Ini adalah Jaman kedua Harusnya dengan geraknya Para Empy Ataupun manpower Di Jaman satunya AOE 4 Ini ya Oke Kita bahas yang paling penting itu Satu untuk Food gathering Makan Kemudian kita harus bikin Pastinya Mil Nah ini Kita liat juga Bentuk Ngebangunnya Gua juga Belum tau ini Dia ngebangunnya Lebih Cepet apa Agak lambat Wow Cepet banget bro Ini memang berlima Walaupun hanya buat mil Tapi ini cepet banget Jadi Paling lu tinggal atur strategi aja Kalo di AOE 2 Gua biasa main Untuk masalah penebang kayu ini Harus ada 10 orang Itu gak boleh diganggu lu Gak boleh tarik-tarikin Pada saat sebelum Jaman ketiga Itu penebang kayu itu Butuhnya 10 Dan untuk Gatheringnya Untuk makan Cari makan itu Adalah 5 Dan kalo udah mau Nyawa Ini nyawa bukan ya Atau Atau bikin apa ya Gandum ya ini ya Kalo gak salah gua liat Itu 5 juga Jadi balance bro Nah entah kalo untuk bangunan yang lainnya Tapi gua udah bisa langsung nebak Oke ini udah sama Dan building house nya juga Pasti sama Cuman ininya aja Yang ngebedain itu Untuk Mineral ya Untuk nyari mineral ya Itu Segede gaban itu Batu emasnya Gak bisa Sebongkah-sebongkah Diambilinnya Untuk Manpower Gak kayak di Age of Empire sebelumnya ya Jadi langsung Nah Kalo gua liat Ini pola seperti ini Untuk pindah jaman Dia dilakukannya Bukan dari town center bro Ingat bro Dia pindah jamannya Dari orang Jadi kalo mineral lu udah Nyampe sesuai kebutuhan Untuk pindah jaman Lu harus bikin Landmark Ini namanya Landmark Berarti harus ada kantor pemerintahan Itu langsung naik jaman gitu loh bro Dan dikerjainnya Ama Manpower ya Oke Kita langsung Kembali bahas Mungkin untuk bangunan Armada Perang Nah kita ini udah bicara Masalah Armada Perang ini Gua paling kampretos ya Karena posisinya barak itu Di awal jaman Sampai jaman terakhir Malahan Hanya sebagai syarat Gua jarang banget Pake Karena terlalu rapuh Jadi rata-rata Gua pasti Pake Horse Riding Ataupun Para Archer ya Dengan upgrade dari Ininya Dari Equipnya Oke lah Kita langsung tester aja Langsung main sama AI Sama komputer Dengan Kesulitan Tingkat kesulitannya Standar aja Karena menurut gua Yang paling realistis Engine Egg of Empire 2 Itu adalah Standar Untuk tingkat kesulitannya Karena begitu Hard Ataupun Hardest Wah itu udah gak masuk akal Gua pernah buka mapnya Gak dihide gitu Jadi gua lihat itu Cepet banget Buat Buat Tentaranya Gua gak ngerti Kayak apa Dia pasti pake cheat Nah gua pengen Coba Moga ini bener-bener sama Ataupun standar aja Ya bro Gua sengaja milik Timnya Dan ini gak bisa banyak pilihan Untuk death match dan lain-lain Itu belum ada Gua gak ngerti juga Nanti kita bahas di Next episode ya bro ya Yang pasti sih kita ini Secara basic aja Yang utama Yang pasti pada saat permainan awal Lu gak blank Oke Ini seperti biasa Gua pasti nisahin Ada 5 orang Untuk cari buah Dan 5 orang Untuk cari kayu Di awal-awal Cuman karena gua liat ini Orang-orangnya bergerak cepat Dan pola jamannya juga Menurut gua sih sangat Apa ya Sangat ekstrim ya Menurut gua ini Udah kebilang Lu bener-bener harus Ngatur manajemen waktu Dan di awal itu Rumah itu minimal udah harus bikin 2 Atau 3 rumah lah gitu You know Nahon sih Aduh Scott-nya goblok Apa ini Ngapain kambing gua dibawa ya Astaga Nah ini salah satu Keganjilan AI-nya ya Oke ya Gak apa-apa lah ya Maksudnya gua tuh kalo udah dapet kambing tuh Harusnya Mendingan gak dibawa ya Kayak Eye of Empire 2 ya Itu mah kambing yang ngikutin Scott Aduh Oke lah Kita lanjutin Disini Baru aja 10 menit G-black-nya Gua udah keserang lagi Parah bro Gua baru bikin itu skirmis Untungnya gak terlalu Telat gua ini Dan semoga aja AI-nya gak terlalu cerdas ya Kayak Kayak engine yang lama Jadi agak goblok gitu Pada saat nyerang bangunan Itu udah aja diem disitu ya Nah gua buru-buru Pindahin orang aja kesini nih Oh iya Ternyata dia masih Blah-blah bro Aman-aman Berarti gua tinggal bikin town center aja Dan ini Kekurangannya Town centernya gak ada lonceng bro Gua bete bro Makannya mati langsung Itu gak ketahuan Itu karena Di town center gua gak bisa Ada shortcut untuk lonceng Jadi buat manggil Para pekerja Untuk sembunyi Masuk ke dalam Castle Ataupun ya Town center ya Bukan castle Beda emang castle beda Aduh Ya sudah lah Ini di jaman kuda Gua udah diserang Kayak apa ini Ini moderate Intermediate ya Berarti standar lah ya Apalagi kalo yang hardnya Kayaknya dia munculnya Keluar dari dalam tanah ya Bro ya Kayak zombie gitu Bisa-bisa Ya udah lah Ampun deh ya Tapi semoga ini gak diseret jalannya ya Karena gua sering mainin game harddust Untuk The Age of Empire Itu kayak diseret jalannya Cepet banget Itu kayaknya ngebug Nanti gua komplainin ini ke developernya bro Oke deh Semoga informasi dasar ini Cukup membantu Nanti kita review lagi di episode selanjutnya Dan mungkin gua mau live streaming juga Nanti Gimana anak-anak ya Sambil ngobrol apa aja lah Dan supportnya juga Makasih yang jangan sampai lupa itu Kalian subscribe Yang belum subscribe Dan berikanlah jempol Menandakan bahwa Kalian sangat menyukai Channel saya Tidak menyukai pun Kagum lah Kagum dengan kegoblokan gua Anjir lihat Itu udah diserangnya Habis-habisan Dan gak habis-habis bro Ini per lima menit Begitu mati semua Kena tawar Dateng lagi Kayak apa ini Ampun dah Aduh kambing aku bro Kambing abis Oke lah Blacksmith ini penting banget ya Kalian awal main tuh harus langsung upgrade Begitu dapet bangunannya Upgrade semua Oke bro makasih banyak yang udah nyimak Dan itulah informasinya sedikit aja Nanti kita mainin di live stream Dan yang pasti di game ini Lu akan ngalamin kehancuran Karena sangat agresif sekali Di mode standar aja Kesulitannya dia udah nyerang Di jaman kedua bro Ingat di jaman kedua Di Egg Empire itu Paling banter itu Di jaman ketiga Paling cepet Itu pun Mongol Kalo gak salah negaranya Jadi kalo disini Ini udah pasti Kalo lu udah keserang duluan Di jaman kedua Itu per lima menit Walaupun lawannya Ngalamin gagal Tapi akan datang lagi Datang lagi Jadi Lebih baik kalian Jangan sampai lupa Untuk nge-set game nya aja Kalo main solo ya bro ya Sebelum berlatih di multiplayer Gue gak kebayangin Gue gak kebayangin Gak kayak apa Gue bakal jadi perkedel Yang main multiplayer Dengan pola game playnya Seperti ini Oke see you again Sampai jumpa lagi Di konten selanjutnya Gue pasti akan liput Dan review beberapa informasi Semoga bermanfaat buat kalian Gak ada bye-bye mabro Cua Cua mabro